Upaya mengurangi ketergantungan dolar alias dedolarisasi makin diperluas di negara ASEAN. Penggunaan mata uang lokal kini bisa dilakukan untuk sistem pembayaran lintas negara bersama dengan Thailand dan juga Malaysia. Sebelumnya, local currency transaction hanya bisa dipakai untuk perdagangan dan investasi langsung saja. Kini ada tambahan, Vietnam sebagai negara yang berkomitmen menghubungkan pembayarannya. Kesepakatan Regional Payment Connectivity sudah ditandatangani seluruh negara ASEAN. Hanya saja kesiapan tiap negara akan berbeda-beda sehingga implementasinya akan bergantung pada kesiapan negara tersebut. Termasuk infrastruktur kode cepat pindai alias QR. Ini masalah implementasi. Kita sudah jalan dengan empat negara sudah bilateralnya dengan akhir tahun ini kalau dengan Indonesia, Singapura sudah jalan. Jadi empat negara dari bilateral menjadi multilateral. Saling terkoneksi nih, empat negara ini. Nanti kemudian Filipin nanti juga akan join. Vietnam juga akan join untuk implementasinya ya. Dan Brunei sesuai kesiapannya. Jadi secara bertahap, 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 terus implementasinya. Kedepannya semua negara akan terkoneksi QR-nya, fast payment-nya dengan lokal karsing. Terima kasih telah menonton!